Terima kasih Penemuan berangkas narkoba di kampus Universitas Negeri Makassar menjadi alarm khusus bagi dunia pendidikan khususnya bagi kampus-kampus yang ada di kota Makassar untuk lebih intens melakukan pengawasan Pengamat pendidikan Syahrudin Yassen mengatakan Kasus tersebut harusnya menjadi momentum untuk semua pihak lebih waspada terhadap peredaran narkoba yang kian hari semakin banyak Ia menyarankan agar pihak kampus memperlakukan beberapa cara untuk melakukan pencegahan diri Seperti memperlakukan surat bebas narkoba kepada seluruh mahasiswa baru yang akan masuk Selain itu pihak kampus juga diminta untuk memperlakukan tes urin secara berkala kepada seluruh mahasiswa Untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan narkoba di kalangan kampus Sangat merusak generasi ke depan jika narkoba ini sudah berhasil masuk Dan ini hanya kasus tiga contoh kasus saja Dan mungkin masih banyak di tempat-tempat lain Kalau kampus ini kan selama ini baru saja terjadi ya Kasus ini Dan ini yang nampak atau yang terdapatan Bagaimana itu juga Tentu akan lebih banyak lagi di bahan saya Nah bagaimana cara kita mengantisipasi Ya pertama itu kita harus menonton aktivitas Mereka itu para mahasiswa itu Terlihat kumpulnya dimana Aktifitas seperti apa Kita bisa diketahui bahwa ini kecanda narkoba Kemaknya bisa diketahui Sudah beraktunya muka dan tangan Serta lainnya itu bisa diketahui Kemudian yang kedua kan Kita konsekuensi penerapan aturan itu Ya harus jelas Jangan yang usah disembunyikan Yang lain dibungkar Yang tidak dibungkari Menurut saya lebih besar Ia berharap pihak kepolisian Bisa lebih aktif dalam melakukan pengawasan Terhadap tempat-tempat yang terindikasi Menjadi penyebaran narkoba Termasuk kampus yang sekarang Sudah menjadi sasaran pada pengedar Wahyu Saputra, Sulebes TV Terima kasih telah menonton